Assalamualaikum, welcome to my channel, dari Tiktan, kajian fikih kali ini akan membahas tentang nasihat-nasihat yang ada di kubur Stay tune terus, jangan lupa subscribe dan tonton ya, terima kasih Assalamualaikum 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 Itu menjadi apa ya, semacam nasihat kubur Nasihat kubur Ya sekali-kali kata kita juga nyebrang ya, gak bikin terus ya Ada beberapa nasihat kubur yang pertama Kita tahu bahwa kubur itu tempat yang sangat gelap Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita Bahwa tempat yang sangat gelap itu Rasulullah SAW mengingatkan Maka kubur yang sangat gelap itu Terangilah dengan tahir Jadi satu Aku adalah tempat yang sangat gelap Maka terangilah dengan tahir Tahir Nah ini Penjenangan Kepengen Besok kuburnya itu tidak gelap Gulita Istiqamakan di dalam tahir Allah subhanahu wa ta'ala Beliau juga Allah juga Apa namanya Mengingatkan kita bahwa Allah sendiri Ini menjanjikan bagi siapa saja yang mau bangun tengah malam Mau melaksanakan sholat tahajud Maka janji Allah Allah akan angkat derajat makhluk atau hambanya yang mau bertahad Makanya saya katakan berulang kali bahwa sesuatu itu yang sulit Yang mana kita lakukan dengan susah payah itu biasanya Mendapatkan sesuatu imbalan yang sangat luar biasa Amba terima Tahajud Dua rekaat Negeri Kalau kita tidak diniati Wah Bojen Masya Allah Nopo niki Cuacanya Atis-atis Sisan Paling benak ya mantal Selimut Selimut Itu paling benak Kalau kita Mana namanya Di cuaca yang sumatan ini Dan ada sebuah haji juga yang menerangkan bahwa Barang siapa yang Mau Di cuaca yang dingin Gelun nopo Mengambil air Padahal cuacanya sangat Dingin Dia merelakan Kondisi apapun Tetap Meskipun cuaca yang sangat dingin Sampai Banyu ini Kados es Banyu itu kalau dinopo Nengkola Berbeda dengan air yang mengalir Yang mungkin dimasukkan di mana itu Power itu Bata Saya sendiri kalau mandi itu pakai yang air yang di atas Kalau yang dibak itu kalau sudah dingin Tidak berani Tapi Lamanya di kamar Di jeding Di kamar mandi itu kan Dinginnya berbeda Orang yang mau Apa namanya Termasuk Ya Orang-orang yang ini Mempertahankan Buduknya Kesucian dirinya Meskipun cuaca yang sangat dingin Di tengah malam Dinginnya Seperti es Misalnya Ini termasuk Orang-orang yang besok mendapat Perlindungan Allah Di akhir Di akhir Di akhir Cerita lejud Ini Kita Perlindungan Allah Kadang Ini Kon istiqomah Ya Kangenan Kangenan Nopo Sengkadang Pesel Ya Bagi kita Perja Kadang Ya Masih Apalagi kita Ini semuanya Adalah istri-istri Istri itu Luar biasa Tanggung Jolahnya Ya Mubani Awak Edwi Yo Garwane Yo Putra Putranya Ije Ngobusi Luar biasa Perempuan Kok sakit Istiqomah Misalnya Bisa Istiqomah Menjalankan Itu tadi Apa yang Dibintarkan Allah Termasuk Sholat Tahajit Karena Tahajit ini Di dalam Quran Jelas Allah Langsung Yang Memerintahkan Meskipun Tidak Wah Tapi Ini Dibalik Tahajit Itu Allah Jelas Mahkoh Mahmud Allah Mengangkat Derajat Orang Yang Istiqomah Di dalam Bertahan Tahajit Saya Punya Biaya Itu Dari Nusa Manteng Nanyal Sampai Mau Meninggal Tidak Tidak Tinggal Tahajit Jadi Itu Bisa Ngerkso Bisa Ngerkso Tahajit Tapi Beliau Luar Biasa Memang Nekan Dari Tampilannya Saja Itu Sudah Dari Muka Sudah Bersingat Ada Kewibar Kuat Kemudian Kemudian Masyarakat Dimana Saja Itu Banyak Dipercaya Orang Ini Diantara Allah Jadinya Apa Mang Tidak Ong Nge Tidak Lagi Di Selamat Selamat Makanya Mari kita Terangi Kudur kita besok dengan tahajud tahajud gak usah hake-hkeh ngerolah sepotong warung gak usah karena kesulahannya kan tahajud itu paling banyak boleh sampai 12 roh jadi dengan pemulaan gak papa misalnya dua reka atau gak bapak ini yang penting sakit istri ini ini itu pas tangi padahal pagian jam setengah enak ini tapi ke beberapa itu kan ada pacar mausu ya itu sengapa berarti sudah masuk wajar kalau di mobil di setan setan itu ketika seseorang sudah niat baik dia itu maunya sari ya terus maunya kayak karena dia memang tidak menginginkan bahwa orang yang noat kepada Allah ini selalu berusaha dihub itu 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 ibadah itu memang harus dipaksa ibadah itu harus dipaksakan kalau gak dipaksa itu males penyakitnya kita itu penyakit males ini yang pertama jadi terangilah kubur kita dengan tahar tahajut pengen kubur padang kita menempati semacam ini mungkin kalau kita rajin tempatnya ya makanya saya kemarin ada seorang ulama dari yurdania mengatakan bahwa seorang penggali kubur ketika nampani mayit mau diletakkan di dalam kubur kuburnya ini berubah menjadi taman-taman surga nah ini yang jadi ini bukan cerita belaka insyaallah yang menyampaikan seorang yang saya saya itu biasanya kalau di sana sudah mengharap kita ya ini tingkatnya kalau ini tapi tingkatannya yang akan memberikan gak mungkin terlalu terlalu itu sholat tahajut makanya kalau bisa tambahkan sholat-sholat wajib kita dengan sholat-sholat sunnah diantaranya tahajut terus yang berikutnya aku adalah tempat yang mau ngapa gelarnya sekarang aku adalah tempat yang sempit ini 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 tempat yang sangat sempit tempat yang sangat sempit tempat yang sangat sempit ini mulanya ini ini panggungnya ini menjadi tempat yang lu luas orang kita tidur di castle itu berdua itu tempatnya tidak sempit ini tempatnya sempit aku adalah tempat yang sangat sempit maka luaskanlah dengan bersilatur rahmi Alhamdulillah sore hari ini kita sudah melaksanakan apa? saling bersilatur rahmi ini Alhamdulillah acara semacam ini mudah-mudahan kita bisa istri oh maaf dengan minimal eh dan saya tahu kegiatan ini tidak hanya hari selasa sore ada di hari apa hari apa itu ya terus ada santunan dan sebagainya saya lihat sering statusnya di Mbak Yanti saya buka oh ya bagus kegiatannya sangat luar biasa jadi ada kadang nanti anjang sana kemana gitu ya Mbak Yanti ya itu betul saya kegiatan positif semacam itu saya mendukung selagi pokoknya ditata niatnya yang baik silaturahmi kemana ya apalagi silaturahmi kepada kedua orang 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 makanya eh rakyatang selapas silaturahmi silaturahmi kepada kedua orang itu niat kita tidak lain mendekatkan cucu kepada simbanya biar tidak asing kalau simbanya kenal ya makanya ini niatnya juga mempererlat tali silaturahmi makanya bagus sekali silaturahmi itu ya luar biasa gimana ya kita berziarah ke makongnya misalnya Bapak Ibu Sampon Suma Sumale kita bisa silaturahmi nya dengan berziarah ke makongnya karena karena ahli kubur itu kalau kita datang kita kunjungi Masya Allah wajarnya berseri seri senang sekali ya Allah ahli waris saya keturunan saya masih memperhatikan saya meskipun saya sudah tidak ada terus pakai panggilan ini makongnya di di rumput-rumputnya itu di bersihkan ini boleh pulih ziarah itu tujuannya tidak lain adalah tapi rotul mau ingat akan kemarin jangankan ziarah saya baru lewat saja naik mobil misalnya ya lewat pemakaman saya itu pasti Masya Allah sebabkalah kuyarun 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 itu ingat ya Allah rasanya masih ini berat kalau Masya Allah kalau saya dipanggil Allah ini kita ya siap ya bekalnya masih kurang banyak itu yang kaca kita masih berat untuk apa yang nanti akan saya persembahkan kepada Allah Allah ziarah kubur itu zaman Rasul pernah dilarang karena disitu ada unsur kemusrikan ya kurupat dan sebagainya itu tidak boleh tetapi setelah iman umat Islam sudah kuat maka Allah Rasulullah mengandung dan tujuan utamanya adalah takirotul ma ma ingat akan kemah oke kita kita dipahami ya iya di samping itu selatirahmu itu manfaatnya buahnya seorang Allah berikan panjang umur rezeki yang luas ya diantara orang-orang yang mau bersilaturahmu jangan bedakan mbah sana mbah sini sama itu orang kuat tiga ya nasehat kubur yang terdiri satu eh yang ketiga yaitu aku adalah tempat yang sangat sepi sepi manpering orang-orang jadungan orang-orang do kajatan kuburan kok kajatan iya jadi kubur itu tempat yang sangat sepi orang-orang antriku kubur kubur maka tempatnya sangat sepi kuburannya pas udang-udang 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 saya di rumah sendiri terus bengi-bengi sepi kampungnya biasanya pas perempatan itu bapak-bapak suka jagungan tapi pas udang kadang lampunya mati pisang kejadian ini sepi makring kubur aku kubur naik alam kubur jangan bisa sepi makring orang-orang suara kubur ini makrinding tidak ada temen pas Aziz keluar ini pas dewean karena anak-anak sudah di luar kotak ini dewean masa Allah luar biasa rasa meskipun kita ada Allah ada yang mengawasi saya ada malaikat di kanan kiri saya yang digunakan tempat yang sepi aku bayangin sepi tidak ada sapa-sapa tidak ada kata-sapa tidak ada kata-sapa itu masya Allah rasa tidak ada kata-kata 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 langsung kontak sama mahku diwean kanan kiri maka tempat yang sepi kubur yang sangat sepi ramekanlah dengan memperbanyak baca al-kur dengan baca dikacani istiqomah bermagrib tabarokan ladhi biadil mungu wahu ala kulli syai'in kudir al-ladi yukhrab al-mungta wal-hayatan yabalwakum ayyukum asanu'amala wahu al-ladi yukhrab al-hayatan soh tutup kubur mancani jenenggan sing istiqomah bermagrib sokokoi aku surat almurak sing biyan bermagrib wawaw soh mancani yukhrab al-hayatan ngkul menek sing rutin yasinan ber magrib atau ber malam jung atau ya pokoknya setiap hari usahakan punya amalan yang istiqomah tabarok sok yungantani yasin yungantani terus bacaan misalnya surat kafi ya atau mungkin jenenggan setiap hari itu rapitan satu jus oke satu jus itu jadi satu jus itu sembilan lembar anggir bersolat rong lembar bersolat rong lembar yuk sakit satu di satu jus nah ini sok seng ngantan jenenggan mungkin yuk tabarok itu sendiri ngantan ini dalam bentuk suara bacaan al-Quran gitu ya jadi kubur kita itu sok seng yang cani kuwi awa eduli amale awa edwi mulai dari tempat yang gelap dengan talajun tempat yang sepi dengan selatur tempat yang sepi ditemani dengan bacaan bacaan itu tadi al-Quran aman pokoknya tidak jenenggan kagungan amalan ikan saya meninggalki emal 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 pengen diterke nong kubur tapi emal di amal di amal ya jenenggan kubur tapi amal saya amal solenya banyak meninggal kok dineke suwe-swe orang betah pengen nanti terken kubur mergan sudah ada bayangan mungkin seperti itu tadi kubur itu seperti taman taman sur ini itu tadi yang keempat aku adalah tempatnya binatang binatang yang menjijikan belatung 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 itu belum binatang binatang yang menjijikan lainnya biasanya di bayi putri ini di kayawan yang ada belatung ada binatang yang binatang yang merayak merayak itu itu biasanya jubilo kenapa kenapa binatang buas seperti ular misalnya itu masya Allah nah ini binatang binatang yang menjijikan itu usirlah dengan bersedekah ini sedekah ini luar biasa termasuk besok besok golongan yang nomor satu masuk surga adalah para ahli seder ada hadisnya kemarin yang saya sampaikan ada petang golongan diantaranya ada orang yang mati sahih orang yang alim orang yang hajinya mak berur kemudian alis sedekah ini orang papa doroyoan siksian melabur putih iya surganya Allah subhanahu ternyata yang nomor satu masuk itu adalah golongan alis sedekah ini memotivasi kita judul iman iman semuanya hakikatnya harta-harta ini hanya titipan dari Allah jangan merasa bahwa oh itu hasil cerita ya saya sendiri jangan merasa semacam itu semua yang ada di bumi dan langit ini semuanya adalah milik Allah kita hanya dititipi oleh Allah sebagai sarana hidup di duni makanya buatan gengeng rumong so kekayaan saya ini hasil jerit payah saya sendiri terus yang berikutnya aku adalah apa yang kita lihat saya catupi tapi aku adalah tempat yang menggumpit sambun menggumpit bumi tadi yang tempat yang sempit aku adalah tempat yang apa bahasa nama dipom merendam merendam aku adalah cairan yang merendam kamu cairan yang merendam merendam aku adalah cairan yang merendam kamu maka hilangkan atau usir hilangkan cairan itu dengan memperbanyak dikir secara beresan dikir itu secara harbiak artinya adalah leningan secara istilah secara terminologi bahwa dikir yaitu mengingat Allah dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat keagungannya itu namanya di dikir sudah saya sampaikan berulang kali bahwa dikir itu macamnya banyak penyendenan mau ngamalki apa saja dikir setiap hari sehari semalam termasuk kalau khusus hari jumat saya mengijazakan khusus hari jumat adalah bersolah selamat setiap doa ini juga bagus ya Allah semoga memberikan kepada anak-anak yang anak-anak yang sole so ya Allah lapangkan resiki kami tidak lain untuk ibadah kepadamu untuk berziarat maka masjid dan kagungan utang sakit mengurangasi utang misalnya ya Allah Ya Allah setiap kalau bisa doa itu kita awali dengan baca memuji Allah dulu Alhamdulillah Yabbilalamin Wassalatu Wassalamu Allah sebagainya atau Allah Masjid Allah Sayyid Wa Allah Sayyid Muhammad sampaikan doa yang pertama apa apa selamat menyampaikan hajatnya apa keinginannya apa kita setiap permintaan ada jidda satu ini baca selamat kalau ingin doanya tempat terkah meskipun orang ini juga pukul ingin pilihan khusus diselah-selah kita berdoa itu ada bacaan sholah selamat ya